Halo, kembali lagi bersama saya di channel Tela Tuning. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita rakyat mengerai tentang Sao dan Sewe. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tangan bel. Dahulu kala, hiduplah sepasang anak kembar bernama Sao dan Sewe. Kedua anak kembar tersebut dipelihara oleh seorang pedagang yang kaya raya. Karena kedua orang tua mereka sudah meninggal. Mereka hidup sangat menderita. Karena selalu diperlakukan kasar oleh anak dan istri dari si pedagang kaya tersebut. Segala jenis pekerjaan, baik yang berat maupun yang ringan, selalu dilimpahkan kepada mereka. Meskipun sering mengalami perlakuan yang kasar, Keduanya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berniat melarikan diri dari rumah tersebut. Sao dan Sewe selalu diberikan kesempatan untuk makan paling terakhir setelah keluarga si pedagang tersebut selesai makan. Seringkali mereka hanya memakan sisa-sisa makanan, Bahkan sering juga tidak diberi makan oleh istri si pedagang tersebut. Meskipun mereka sudah bekerja keras sepanjang hari, Keduanya hanya bisa menangis, pasrah, dan berdoa kepada Tuhan agar segala penderitaan mereka segera berakhir. Suatu ketika, keluarga si pedagang hendak mengikuti acara penti di sebuah kampung yang cukup jauh dan harus menginap selama beberapa hari. Sebelum mereka pergi, istri pedagang menitip pesan kepada Sao dan Sewe. Selama kami berpergian, kalian harus memberi makan semua hewan ternak peliharaan kami ini, Dan tidak boleh ada satupun yang hilang. Pesan istri pedagang tersebut, Kamu boleh makan setelah semua hewan ternak ini sudah selesai makan, Karena mereka lebih berharga apabila dijual dibandingkan kamu yang hanya bisa menghabiskan makanan di rumah ini saja. Sao dan Sewe merasa sangat sedih mendengar perkataan istri pedagang itu. Namun, apadaya mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti segala perintah ibu angkat sekaligus memajikan mereka tersebut. Beberapa hari kemudian, Si Sewe jatuh sakit, sehingga tubuhnya menjadi sangat kurus. Segala pekerjaan diambil alih oleh Si Sao. Nafsu makannya semakin menurun, sehingga membuat Si Sao merasa sangat sedih dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya. Suatu malam, Si Sewe terbangun dan merasakan perutnya sangat lapar. Dia membangunkan saudaranya dan meminta untuk mencarikan lauk pau. Sao, perutku sangat lapar dan ingin sekali memakan daging. Tolong carikan lauk pau agar nasi ini bisa saya makan. Pintanya kepada Sao. Meskipun takut, Si Sao menuruti keinginan saudaranya karena didorong oleh rasa kasian serta keinginan agar saudaranya itu lekas sembuh. Diambilnya seekor burung tekukur yang sangat besar dan disembelihnya untuk dimasak. Setelah itu diberikannya kepada saudaranya itu, Si Sewe memakan burung tekukur itu dengan lahap. Beberapa hari kemudian, keluarga pedagang kembali ke rumah. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa seekor burung tekukur peliharaan mereka telah hilang. Sang istri si pedagang itu memanggil Sao dan Sewe. Sao dan Sewe, kami telah menghitung jumlah burung tekukur ini dan satu dari antara mereka hilang. Pasti kamu yang membunuh burung itu. Ampun ibu, kami memang telah membunuh burung tekukur itu, kata Sao dengan jujur. Dia menceritakan bahwa selama mereka pergi, Si Sewe jatuh sakit dan ingin sekali memakan lauk pauk. Sehingga terpaksa dia membunuh seekor burung tekukur untuk diberikan kepada Sewe. Mendengar pengakuan Si Sao, istri si pedagang tersebut menjadi marah dan memukul kedua anak kembar tersebut. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bertindak seenaknya di rumah ini. Saya tidak mau tahu. Salah satu di antara kalian saya usir dari rumah ini. Teriaknya marah. Meskipun keduanya memohon ampun, namun istri si pedagang tersebut tidak mempedulikannya. Dia tetap mengusir salah satu dari mereka. Akhirnya, karena merasa paling bersalah, Si Sewe yang memakan burung tekukur tersebut harus meninggalkan rumah tanpa membawa bekal sedik kepun. Dan hanya membawa baju yang melekat di tubuhnya. Si Sao sangat sedih dan meratapi nasib saudaranya itu. Berbulan-bulan lamanya, Si Sewe mengembara tanpa arah yang jelas dan tidur kedinginan di hutan belantara. Untuk menganjal perutnya, segala jenis dedaunan dan buah-buahan yang ada di hutan ia makan. Hal tersebut menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun sehingga Sewe tumbuh dan berkembang layaknya binatang liar di hutan. Tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu halus seperti seekor kera. Si Sewe telah menyatu dengan alam. Hutan menjadi rumahnya dan binatang-binatang liar menjadi sahabatnya. Si Sao yang tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga si pedagang tersebut sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan dan siksaan dari keluarga tersebut. Dia menyesal telah membiarkan saudaranya pergi sendirian dari rumah. Dia memutuskan untuk lari dari rumah si pedagang dan pergi mengembara mencari si Sewe saudaranya itu. Bertahun-tahun dia mencari saudaranya namun tidak ditemukan. Akhirnya dia berhenti mengembara dan memutuskan untuk membuka kebun sendiri. Dia membuka sawah dan kebun untuk ditanami berbagai macam tanaman dan hasilnya dijual ke kota. Berkat guletan dan kerja kerasnya, kehidupan si Sao berlahan-lahan membaik dan ia kemudian menjadi seorang yang kaya raya di kampungnya. Meskipun telah menjadi orang yang sukses, si Sao tetap berendah hati dan selalu menolong orang-orang yang menderita karena dia juga pernah mengalami hal serupa. Dia kemudian mengambil istri dan hidup berkeluarga dengan dikaruniai sepasang anak kembar. Hal itu membuat dia semakin rindu untuk bertemu kembali dengan si Sewe saudaranya. Dia selalu bercerita kepada anak istrinya tentang kehidupan mereka dulu dan tentang saudaranya yang pergi dan tak tahu rimbanya. Suatu hari, si Sao mendapat laporan dari para pekerja di kebunnya bahwa banyak buah-buahan di kebunnya dimakan kera. Hal itu berlangsung lama dan membuat si Sao merasa sangat marah. Dia memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menangkap semua kera-kera yang telah menghancurkan tanamannya itu. Anak buahnya pergi dan memasang jerat untuk menangkap kera-kera yang kerap mencuri buah-buahan di kebun si Sao. Banyak kera-kera serta segala jenis binatang liar tertangkap. Binatang-binatang tersebut kemudian dikurung di sebuah tempat kurungan yang sangat besar dekat rumah si Sao. Beberapa diantaranya dibunuh dan dimakan beramai-ramai oleh warga yang diundang Sao. Suatu malam si Sao mendengar suara yang aneh dari tempat kurungan binatang-binatang liar yang ditangkapnya itu. Suara itu seperti lagu-lagu ratapan yang seringkali mereka nyanyikan sewaktu masih kecil bersama dengan saudaranya. Apabila mereka mengingat ayah dan ibu mereka yang telah meninggal serta penderitaan yang mereka alami setiap hari. Nyanyian itu terasa sangat menusuk kalbu. Membuka memori kelam masa-masa kecilnya yang penuh dengan penderitaan. Si Sao membangunkan istrinya dan pergi menuju tempat kurungan binatang-binatang liar tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa nyanyian itu keluar dari mulut seekor kera bertubuh besar dan aneh. Tubuhnya dipenuhi bulu-bulu namun seluruh badan dan wajahnya seperti manusia. Sao mendekatkan diri dan memandang wajahnya dengan jelas. Wajah yang tidak asing baginya. Dia berteriak dan menangis dengan keras sembaring merangkul tubuh itu. Dia adalah saudara kembarnya, Si Sao yang telah hilang selama berpuluhan tahun. Dipeluknya saudaranya itu dan mengatakan bahwa dia adalah Sao saudaranya. Kedua saudara tersebut saling berpelukan dan menangis haru. Si Sao kemudian menyuruh seluruh pelayannya untuk membersihkan tubuh Si Sao dan mengenakan pakaian yang bagus kepadanya. Diberikannya makanan yang paling enak dan ia mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kembalinya saudara kembar itu. Akhirnya kedua saudara tersebut hidup bersama dan membuka lahan perkebunan yang besar. Mereka menjadi orang terkaya di kampungnya. Si Sao kemudian mengambil istri dan hidup bahagia dengan keluarganya. Terima kasih telah menonton!